Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Salli'ali Buya yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua yang hadir disini semoga mendapat Rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbim Saya mau bertanya Buya Di kampung-kampung kaum ibu mohon maaf Khususnya kaum ibu di kampung-kampung Kalau marhaban dan bawa sholawat Dengan membawakan nada-nada dangdut Kadang-kadang rok Ini bagaimana hukumnya Buya Membacakan sholawat dengan nada dangdut Atau rok atau orkes-orkes yang lain gitu Makasih Ada mertabat manusia Ada mertabatnya orang Mertabat santri ada Ada mertabat orang awam Orang awam ini Begitu rindunya kepada Nabi Cinta kepada Nabi Cuman kadang kan kurang bimbingan Sehingga kadang untuk sampai kepada Nabi dengan icitihatnya Makanya kalau itu orang awam jangan serta-merta anda salahkan Karena orang awam dia maksudnya akan mengenalkan umat sholawat Maksudnya begitu Cuman dia pengen orang diajak salawat pada Gak mau lagu ini monotone ganti lagu Dedel duel Dedel duel Lagu apa kayak gitu Ini orang mertabat orang awam Tapi kalau anda santri ngaji sudah bisa hadroan Kalau sampai lagunya ini Mana tukang hadroannya tadi Ini ya keterlaluan sudah nyantri Misalnya beda mertabatnya Beda-beda Makanya kalau kita menemukan orang kampung begitu Ya pelan-pelan deh merubahnya Gampang banget meneraka Mertabat ini adalah irsyad marhalah Da'wah itu begitu Ya kan Cuman nanti Kadang mereka memang gak ada yang bisa lagu Mungkin lagu yang bagus sebagai begini Tambah ada karu-karuan Kalau orang kampung itu baca kositah lagu lama pun jadi lagu baru Nadanya jadi berubah semuanya Yang hafal lagu-lagu yang selama ini mereka kenali Baik Itu adalah untuk orang-orang awam yang ada di kampung Khususnya kampung pelosok yang jauh dari santri Sehingga untuk cari pembaca kositah yang benar pun Kadang tidak ada Yang ada ibu-ibu Itu saja lagi Sudah suaranya juga gak karu-karuan Tepat itu paling bagus juara satu di kampungnya Nah kalau begitu mau kita bilang Bubar nanti Cuman Kita harus punya rambu-rambu Bagi orang mertabat tersentu para penuntut ilmu Bukan hukum itu beda itu Pada akhirnya nanti Kita ajari mereka sampai mereka meninggalkan itu Sehingga pada kesimpulannya Ya semestinya jangan Karena apa Akan mengangkat syiarnya orang fasek Lagu-lagu fasek yang dibawa Hanya syairnya saja berbeda Nanti giliran dia yang dengar lagu aslinya bilang Bagusan aslinya Daripada kositahnya Kan begitu kan Jadi mohonlah kepada para ustadz-ustadz yang di kota Atau dekat para santri Pelan-pelan deh jangan main hantam juga Biarpun sebetulnya Memang harus ditiadakan Dengan cara seperti itu Mau dirubah dengan lagu-lagu yang Lagu yang tidak mengarah kepada Kebiasaan orang fasek Tidak mengarah kepada lagu-lagu yang masyur Bahasanya lagu itu kurang baik Ini adalah cara berdakwah Dan ini bisa kita melihat di kampung-kampung Masya Allah Gimana ya Mau dirubah gimana Santri saya juga tidak bisa nyampe ke sana Kita mengajari juga tidak bisa Ya dia bangga Orang awam itu polos loh ya Petinju saja Asalkan ada Islamnya sudah Gitu kan Pemain bola Ada Islamnya sudah Bangga Ada Allahnya gitu Itu fanatik benar Perlu bimbing Bimbingan Coba dulu ada petinju Islam Masya Allah Pemain bola Islam Tidak mengerti sholat Tidak sholat pokoknya Islam Itu ada higrah Ini Iman itu di dalam hatinya orang kamu Masa mau langsung gitu Hantung Gue pulih gini Pelan-pelan Cuman Kalau anda sudah punya majlis Di kotakan ini Kesidahnya mulai meningkat Orang kan membuat peningkatan Sehingga pada zaman Nabi Ada orang begini loh ya Ya Rasulullah Saya mau masuk Islam Tapi saya punya kebiasaan Mabuk Nabi tidak mengatakan Berhentilah mabuk dulu Enggak Masuk Islam dulu Baru setelah itu berlahan Pelan-pelan Tapi saya masih mabuk Ya Rasulullah Sudahlah Kamu sering duduk disini Nabi tidak mengatakan Jangan mabuk Tapi kau sering duduk disini Kalau duduk dengan Nabi Mabuk gak kira-kira Akhirnya itu pelan-pelan Jangan menantem begitu Enggak dong Baik ya Jelas ya Tinggal lihat kondisinya Tapi kalau Nansi Shantri Al-Bahjah Kalau lagunya begitu Langsung anda sentil saja itu Ini beda Beda martabatnya Insyaallah Kita perlu indah Karena orang awam itu Masalah itu fanatik loh ya Dengan Rasulullah Dengan selawat Cuman karena anda Sebagai ustad Tidak pernah bimbing dia Salahin ustadnya Kan gitu ya Makanya dia begitu Datang ke kampung Ajari lagu-lagu yang bagus Haudroh Mereka di saat beli Bisa hadroh juga bangga Sebab kadang hadrohnya Hadroh asal Hadroh ronda Tuk tik tuk Lumayan Gak ngerti Seni-seni itu gak ngerti Di saat mulai ngerti Seninya hadroh Bangga mereka Berarti sebetulnya Mereka jawab ingin bisa Tapi belum bisa Baik ya Subhanallah Ada yang lagunya gitu Angkat tangan Kursus nantinya Insyaallah Semoga Allah menjaga iman kita Mahabbah kita buat Rasulullah Alhamdulillah 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 Terima kasih.